Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikuti sistemnya step by step Nah usaha itu mulai dari semangat dia hari ini saya mau lakukan apa Belajar itu gak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja Ya biarpun Anda udah MBA segala pun udah lulus Anda tetap belajar Membangun bisnis itu mudah Bersama Coach Syahyari Kurniawan Pemirsa Niaga TV terima kasih telah kembali di acara kita Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyari Kurniawan Baik Coach Syahyari barusan kita sudah membahas banyak nih masalah seputar penerkutan dan juga bagaimana kita minimalisir terjadinya penyelewangan dalam perusahaan dan juga tadi sudah membahas bagaimana kita mengerut family-family kita atau keluarga-keluarga kita yang bisa atau bisa memberikan potensi dan memberikan plus, nilai plus terhadap usaha kita Baik, selanjutnya kita ini dalam suatu usaha biasanya ini ada rahasia Coach Syahyari Biasanya ada rahasia yang harus dijaga oleh owner atau mungkin di sekelilingnya saja atau di lingkaran perusahaan itu saja bagaimana agar kita bisa membangun budaya serba rahasia tersebut dalam Justru jaman sekarang ya budaya serba rahasia itu menjadi bumerang Baik Anak muda sekarang apalagi dengan sok-sok itu ya mereka tuh apa sih yang mereka nggak tahu kalau mereka mau cari tahu Bukan berarti perusahaan tidak ada rahasianya Yang ada rahasianya adalah yang disebut Tricycle Ya, ada cerita yang paling terkenal adalah Kococola Kococola katanya ada rahasia A dan B nya Mereka yang pegang bagian A dan pegang bagian B itu Semua hidung nggak pernah ketemu punya Itu cerita marketing doang Tapi saya yakin menjalankan suatu usaha sukses Memang ada uniknya atau rahasianya Rahasia Yang tidak semuanya harus di Dan yang utama pasti itu hanya makin orang puncak tahu Ya, tapi dalam menjalankan operasi sehari-hari itu mesti transparan Iya Transparan Kalau kamu sesuatu yang nggak transparan gimana Anak-anak anda bisa tahu kamu mau kemana Ya, dan jangan salah loh banyak perusahaan yang sampai omsetnya berapapun Begitu dirahasiain ke karyawannya Jadi bisa menjadi bumerang juga dok? Bumerang, apa sih yang kamu bisa rahasiain Masa penjualan kamu itu yang jual nggak tahu Dia jual berapa juga tahu Kalau sampai orang jual berapa nggak tahu Itu bukan salesman yang bagus Ya, jadi minimal Tiap bulan omset berapa Kasih karyawan kamu tahu Kalau perlu ya sementuh Kalau kamu siap itu harus ada dashboard Jadi harus ada papan yang cantut Tiap bulan omsetnya berapa Tentu ya kita bayar pajak loh, untung Ya, ini-ini Gunia kita berubah ya Zaman dulu pengusaha Sukses barrahasia Untung pun bilang nggak untung Supaya ya menghindari pajak Ya, dan ada yang bilang Kalau saya untung gede Karyawan minta gaji naik terus Jadi itu yang terlalu banyak ditakuti Saya perusahaan kalau kamu memang berusaha dengan benar Ya, bukan bisnis KKN atau sokok menyongkok Terbuka aja Apalagi kelas-kelas yang kamu buka Restoran atau warung Iya, memang kadang-kadang omset seperti itu Memang biasanya juga karyawan harus tahu dari Oh, makanya dari zaman dulu Nasi padang itu udah punya sistem kekompakan tersendiri Tapi nggak ada orang yang tulis benar-benar mengenai management nasi padang Tapi banyak yang kalau kita tanya-tanya Nah, mereka ada sistemnya Bagi hasil Dari koki sampai tukang bersihin piring itu dapat hasilnya Itu benar-benar dimulai dari suatu konsep keluarga Ya, dan so far so good kok Jadi ini ada kaitannya dengan reward gitu Iya, langsung reward ketahuan Terhadap karyawan Hasilnya Dan Karena karyawan tersebut atau istilahnya mitra gitu Iya, tapi dianggap semua karyawannya jadi mitra dia Tentu ada persen-persennya Itu rahasnya Nah, itu nggak punya dia Ya, mungkin si kokinya didapat berapa persen Bosnya dapat berapa persen ya Yang tukang cuci piringnya berapa persen dan sebagainya Karena dengan keterbukan itu Si kasir itu pasti ada yang ngawasin Nggak mungkin si kasir nggak diawasin Karena semua orang berkepenting Tapi kalau ngomong rahasia Si kasir bisa main duit Eh, saya teruskan ada klien loh Si kasir main duit loh Pakai bond palsu Ya Anda pakai cash register Dia bawa komputernya sendiri Yang print out bond itu Komputer dia Nggak ke record Itu ketahuan bisnisnya nggak naik-naik Ya Untungnya makin dipis Sudah diperiksa Setelah diperiksa Si dapurnya bilang Oke loh saya Saya nggak bikin Ya, saya bilang Kalau kamu jualnya harga nggak pernah turun Ya Orang yang masuk udah jelas Untung kamu turun Kemungkinan besar adalah kopi kamu ngaco Dia bisnis pizza Bisa aja pizzanya rusak Dia periksa Ya si kokinya bilang Nah kok pizza saya semua oke kok Nah Nextnya apa Langsung sistemnya mengkrupsut Baik mungkin disini juga Ada kaitannya dengan tadi Untuk meminimalisir penyelewengan tadi Dengan adanya Reward Dan juga bonus Mungkin disitu akan ada timbul loyalitas Pasti Dari para Karena terbuka Coba kamu kalau terpampang di papan itu Ya kecatat Ya tiap hari Kamu jual berapa porsi pizza Satu Satu porsi berapa Duit kan semua orang tahu kan Iya Dan duitnya berapa Ya Baik Semuanya tahu Oh ya begitu Tapi kalau kamu serba rahasia Ya itu yang terjadi Si bosnya cuma merasa ini kok Untungnya makin lama Makin kurang Malah nekor Gimana sih gitu loh Setelah diturusin Gampang sekali Saya tanya Bahkan pun sekarang gampang sekali Orang masuk pintu Buka pintu Ting-tung Itu dicatat Ya Bunyi bel itu dicatat Sekarang ada program Semua anak muda Gampang sekali lah Tiap kali buka pintu Kecatat Jadi berapa orang yang masuk restoran Nah Ya Makan apa aja Itu kan pasti ada match systemnya Baik mungkin disini Juga erat keritannya Dengan Itu bu dok ya Apa Coach ya Dengan kita membuka Sumber Apa Keuangan kita Mungkin tidak semuanya harus Diubah kepada masyarakat Ya kan ada levelnya Kan kan kalau Sudah masuk ke level itu Sebagai pengusaha harus jelas Semuanya dimulai dari penjualan Tapi penjualan harus dikurangin HPP dulu Baru dapat namanya Gross margin Atau gross profit Atau laba kotor Nah laba kotor itu baru bayar Fix cost Gaji-gaji Listrik Air dan sebagainya Ujung-ujungnya baru dapat Ya Keuntungan dari operasional Ya kalau kamu perusahaan gede Mungkin kamu pinjam duit sama bank Gaya bunga lagi Ada depresiasi mesin Dan sebagainya Itu dihitung lagi Nah itu jelas Dan Yang dibuka Itu pertama adalah Sesuatu yang langsung Berhubungan dengan orang banyak Ya itu Nilai penjualan Jadi disini bisa juga Menjadi pencegah Pasti pencegah Karena semua orang liat ini Nih gak bener nih Ya Masa penjualan naik Bos bilang gak untung Bos harus bilangin Penjualan naik gak untung Karena apa Biaya HPP itu naik Timbul rasa iri juga dari Para karyawan Manusia Dan kamu mau minta gaji Lebih naik Kamu lihat sendiri aja Untung kita naik gak Dan nanti kita sebenarnya Kita sempat bilang Setiap orang itu Punya KPI Punya tanggung jawab Masing-masing Misalkan yang cuci piring Ini loh Cuci bersih gak Dan jangan kamu cuci piring Pecah melulu Ya kalau pecah melulu Ya gimana Mau naikin gaji Jadi itu Ada kejelasan Kejelasan Banyak hal yang gak ada kejelasan Jadi orang itu iri-iri itu terjadi Iri itu terjadi Karena gak ada kejelasan Gak ada keterbukaan Manusia itu begitu kok Fair Baik Mungkin itu juga Pemirsa Niaga TV Yang harus dihindari Dari suatu usaha Tidak adanya Antara saling memiliki Di antara Pengusaha sendiri Dan kepada Mitra-mitra kerjanya Seperti itu Mitra Niaga ya Baik Pemirsa Niaga TV Masih berlanjut nanti Namun kita akan Terlebih dahulu Dan setelah ini Kita akan Kembali membahas Setunya loh Di Membangun Bisnis itu mudah Bersama Cuci Hadi Dan tetap di Niaga TV Ya Dan tetap di Niaga TV Terima kasih telah menonton